Biasanya nih, kalo orang yang terdun sama politik Ada beberapa faktor yang meletar belakang Nah, apa itu? Yang pertama Kedua ya ketertarikan Karena sudah mencintai pekerjaan itu Karena kalo saya tidak Terus ini pesan juga nih, sorry Ini keresahan soalnya Jadi untuk temen-temen yang bacali Apalagi hanya ada pil kota Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di Sarabat Channel Sarabat dulu dong Serupet dulu dong, bapak-bapak Oke, boleh Alhamdulillah, oke Jadi hari ini kita lagi di Sarabat Channel Bersama yang punya Sarabat Sama ada Narsung juga disini Hari ini saya yang bajak Sarabat Channel Semua izin Tentangkan dulu tadi Oke, disini penonton bayarnya Ini penonton bayaran 1, 2, 12 Jadi kasih honor ya, ternyata Jadi, perkenalan dulu gak sih, Kak? Oke Saya Rika Norwida Suarman Saya Maha siswa dari Kota sebelah Membuat podcast disini Barang sama Narsung kita Kak Muhammad Rizky Panggilannya Oki Daya Mabuini Oki yang lainnya Yang ini Lucu Ini namanya Bisa aja lu Bisa aja lu Bisa aja lu Bersama host kita Ini saya kohas ya Host dong Kita Saya jadi kohos hari ini Kohosnya Bapak mohon izin Gue kohos Bapak Arief Supardi Ibrahim Nice Nice Selamat menemani kita Di Sarawak Channel Episode kali ini Kita akan membahas Seputar dunia politik Yang ada sekarang Uh, berat Tapi kita kemas Berat pembahasannya Bagaimana Bapak? Berat, tapi biarkanlah Dia akan membahas secara ringan Kita harus secara ringan Soalnya kan Kalau misalnya politik Dibawa terlalu berat Orang-orang bakal capek gak sih Iya betul Aduh baru bahas politik Eh sudah joh Terus dibayang Apalagi generasi kayak saya kan Eh, mau gak bahas politik Eh tunggu dulu Kayaknya kita lebih asik Nonton setelah komedi Betul Bisa aja lu Saya bang gitu ya kan Jadi kita hari ini Akan mengangkat tema Mengenai generasi muda Atau generasi zilenial nih Contohnya saya Muda sekali Di antara bapak-bapak ini ya Kayaknya saya milenial Oh itu milenial Sorry Kita masih milenial ya kak ya Kita akan membahas mengenai Generasi milenial Dan zilenial ini Harus kepo sama politik Bukan harus melek Bukan hanya harus melek Tapi harus kepo Tapi kepo ya Politingnya sebenarnya Apa sih dalamnya Ya Kita akan kekupas tuntas disini Iya Tapi sebelumnya kita kenal dulu Kan tadi udah Rika Kak Oki Terus juga Kegiatan sehari-harinya nih Barangkali dari Kak Oki ini Seorang apakah Atau mau saya bacakan CV-nya Kayaknya saya belum kirim Kan cewek itu mata-matanya banyak Jadi satu kali Satu kali buka Oki Oki Dari mau bunyi Tapi baka mundi Langsung muncul Teriwayatnya semuanya ada Track recordnya mau dibaca kan Biar dia jelaskan Untuk apa dia ada Iya Bisa aja lu Gak ganti-ganti masih Bisa aja lu terus Iya Ayo bisa Bisa aja Diulang-diulang Gimana tadi Gimana Kegiatan kakak Kegiatan ya Kalau aktivitas Empat tahun ini Sibuk Dengan Pekerjaan Sebagai Staff Anggota Dewan Provinsi Selawesi Tengah Masya Allah Yang kedua Ya Sibuk Nongkrong-nongkrong Sama teman-teman Ada teman-teman Dari Teman-teman band Oh jadi Main di pemerintah Main juga di anak Nongkrong gitu ya Karena memang Sebelum Empat tahun Kerja dengan Anggota Dewan Memang dari situ Oh Anak band dulunya Apa kita baben Apa kita baben Oh dia masih ingat Berarti Ben ini Kalau menurut penarawangan Kok kakak ini Dulu seorang drummer Wah Sepertinya Dia ini sudah ceritahu Aku kakak menarawan Sampai ada Sting drama Iya soalnya Kakinya kok ganggu ya Iya Sedikit lagi Eh mana stingku Iya Iya betul Suka gebuk-gebuk Waduh Tapi bukan pukul orang Oh iya Makanya sekarang juga Mau gebuk-gebuk nih Iya Mau gebuk-gebuk Untuk menjadi calik Bagus Bapak berijingnya Bapak berijingnya Boleh ya Boleh ya Boleh Padahal tidak di briefing Berarti Dari seorang anak band Terjun ke dunia Yang gitu-gitu ya Akhirnya sampai Kepon sama politik Ya sebenarnya Waktu itu Kalau Kan waktu itu Covid 2020 Terus jadi Event-event musik itu Kan sama sekali Tidak ada Dan Band saya juga itu Vakum Stop Jadi saya Keseharian Waktu itu sibuk-sibuk Dengan Kegiatan Anggota Dewan Jadi dari situlah Jadi Merasa terjun Sudah di Politik Oke Begitu Ini agak takut Juga Sebelas politik Sebenarnya Tidak apa-apa Jadi Triggernya itu Gara-gara Covid Sebenarnya Kayaknya Kalau mulanya Dari Covid Seandainya Tidak Covid Mungkin Masih Bapak Ben Sekarang Sebenarnya Sampai sekarang Masih 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 Oke-oke Mula Bapak Tanya Oke lah Karena Triggernya Mungkin Dia bilang tadi Kalau misalnya Tidak ada Covid Dia mungkin Tidak akan Masuk di dunia Politik Apa yang bikin tertarik Di dunia Politik Yang bikin tertarik Waktu itu Boleh gak Boleh dong Boleh 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 Nanya Kita Bisa aja Jadi Tertariknya itu Karena Berhubungan Dengan Masyarakat Jadi Yang Kita tidak Sangka-sangka Bisa datang Ke wilayah ini Wilayah itu Jadi Kenal sama Orang-orang Disitu Jadi Itu yang bikin Tertarik Waktu hari itu Justru sebenarnya Awal-awal Justru tidak Tertarik Karena Ya dari Dasar Kena terbelakang Anak band Tiba-tiba Terjun ke politik Tapi lama-kelamaan Saya harus Mencintai ini Pekerjaan Dari situ Alhamdulillah Jadi Jual sosialnya Ini tinggi sekali Tapi Kalau dulu Kenapa Tidak tertarik Kalau dulu Tidak tertarik Karena Boleh Boleh Ini nanya sekali lagi Saya nanya Sarabatnya Kalau dulu itu Tidak tertarik Karena Masih Fokus Sama Di musik Jadi kan Pulang kerja Ya sudah Musik lagi Tapi karena Yang tadi itu Maksudnya Karena tiba-tiba Covid Terus juga Band vakum Ya sudah Akhirnya Di politik Satu-satunya Waktu itu Aktivitasku Tapi Biasanya Kalau orang Yang terdun Sama politik Ada beberapa Faktor Yang meletar belakang Yang pertama Biasa faktor Keluarga Yang kedua Karena memang Dia tertarik Sama dunia Politik ini Yang ketiga Karena memang Ada keresahan Di dalam dirinya Yang kayak Gue harus Ngelakuin sesuatu Gue harus Kayak gini Gue sih ngerasa Kalau kata gue Ibaratnya Gini Mundur Itu kan Biasanya banyak Faktor Kenapa Jadi kalau Faktor pertama Keresahan Karena Sampai hari ini Lihat Kegiatan Anggota Dewan Kan kadang Ada masyarakat Yang Bermohon Minta-minta Permohonan Bantuan Sama Sosok Anggota Dewan Atau Pemerintah Terkadang Saya ingin Bantu Tapi saya Hari itu Bukan siapa-siapa Dan hari ini pun Belum bisa Membantu Banyak orang Kedua Ketertarikan Karena Sudah Mencintai Pekerjaan itu Karena kalau saya Tidak cinta Sama pekerjaan itu Saya pasti akan Malas Apa juga ini Kalau orang Pak Lu bilang Apa juga Ketiga sih Mungkin karena Saya ini Berteman Berteman dengan Beberapa Orang Yang memang Tidak Tidak Di dunia itu Jadi saya ingin Kayak maksudnya Saya disini sekarang Memperlihatkan Bahwa politik itu Gini loh Berarti memang berangkat Jadi kerasahan Kerasahan Yang ingin Membantu Sesama Yang sekali Ini sangat Aduh Ya Allah Ideman Kayaknya ini ya Ada Hermatik Kuah Kuah juga Tendeknya Aduh Berapa menit Kepalu Barat Sudah Orang Kepalu Barat Saya Jakarta Barat Kalau Kepalu Barat Pemilih tadi Nah Tadi berangkat Dari kerasahan Memang sebenarnya Kalau dilihat Dari Kota Palu Atau Wilayahnya kakak sendiri Apa sih yang terjadi Sampai kakak itu Punya kerasahan yang besar Sekali Sampai ingin Kayaknya gue harus Dibantu deh Sebenarnya Kalau Kerasahan itu Kan banyak Kalau dari Masyarakat itu Sangat banyak Dan semua Wilayah itu Tidak semua Kerasahannya sama Ada wilayah Kerasahannya Infrastruktur Ada masalah Soal Misal Bantuan Usaha Dan juga Soal Akses Pendidikan Ada juga Soal Apa Mengenai Soal Bagaimana Wilayah itu Beberapa Dorang punya Keinginan Bisa terpenuhi Jadi Kalau Bicara Kerasahan apa saja Saya rasa Banyak Terus Terus Pengen membantu Tapi saat ini Belum menjadi Apa-apa Ya Kayak itu Kayak misal Kayak Ini layak Dibantu Kan Keresahannya mereka Banyak Kalau Kayak saya Ini kayaknya Harus dibantu Tapi kan saya Hari ini Bukan siapa-siapa Jadi harus Melewati Jalur yang Kayak tadi Bermohon sama Anggota Dewanya Terus Meyakinkan Bagaimana Orang-orang Yang bermohon ini Bisa Dibantulah Berarti Kalau orang Belum punya Kedudukan Akan Lebih susah Untuk menjangkau Kayak Masyarakat Nah iya Mungkin Maksudnya Niatnya Dia ingin Mencalonkan diri Supaya lebih banyak Lagi yang bisa Dibantu Dia hanya Menjadi pembantu DPR Saya hanya Sebagai staff Jadi Terbatas Jadi kayak Misal Kan kita Karena Mau bantu Karena saking cintanya Sudah dengan politik Ini orang layak Dibantu Tapi Saya bukan siapa-siapa Dan memang Masyarakat yang datang Bukan untuk ke saya Karena saya hanya Sebagai Staff Tapi kan Kalau misal Hari itu Atau hari ini pun Orang bermohon Dan saya bisa Menentukan Bisa bantu Ya saya langsung Bantu saja Tidak harus Bermohon lagi Ini adalah Generasi-generasi Yang dibutuhkan Oh iya Penangis ya Tidak sesuai Memang ya Kita sarapan dulu Kita mau cheers Masya Allah Mohon maaf Kencang sekali Biceng kelas Aduh Oh gitu ya Aduh Ini informasi 24001 Kelas Oh begitu ya Kalau tidak salah Coba setengah Lusin Iya betul Sekali Terus Boleh tidak Terus kalau misalnya Keresahan dari kan Mas Oki ini kan Mas Oki ini kan Masih muda Membawa Keresahan anak-anak muda ini Ada tidak keresahannya anak muda Kenapa harus mewakili anak muda Iya Sebetul Kalau Sampai hari ini ya Yang saya tahu Keresahan anak muda itu kan Pertama Mereka Ingin didengar Terus Keinginan mereka Misal Soal Ini misal Di saya Di musik Misal Fasilitas tempat Yang kita misal Mau Buat pertunjukan Terus Kita kan Beberapa kali Ada membuat Kreativitas-kreativitas Yang artinya Harus dibantu Sama pemerintah Tapi Karena mungkin Akses Mau ke dalam Ataupun Kan kalau Kayak kita disini Misal Ada orang dalam Nah Kalau Keresahan mereka Kalau saya lihat Ingin yang transparan Terus Bagaimana sih Di politik itu Terus Kalau kayak Soal Pembangunan-pembangunan Saya rasa sih Kalau kita yang di Musik Ya itu Sampai hari ini pun Saya punya keresahan Karena kita dulu Punya tempat Di Golni Itu Tempat yang kita Untuk buat Petunjukan Hari ini Belum ada Tapi saya dengar sih Ada Pembangunan sih Jadi Ini fasilitas Anak-anak muda Masih kurang Ya Kalau untuk Dianut ya Keresahan di Circle itu Circle gak Sorry anak muda Banget sih Kak Maksudnya Saya tua Begitu Karena juga Muda Pada Pada Masa Saya juga Sampai hari ini Juga Maksudnya Mau Mau Infokan Misal sama Teman-teman Di Tempat saya Memang kita ini Harus Ada bangun Kedekatan Kalau memang Kita ingin Mendapatkan itu Bukan berarti Kita mengemis Tapi minimal Kita sebagai manusia Terjalin silaturahmi itu Gitu lah Biar Biar kita ini Juga didengar Yes Pikirin Aku Speechless banget Tapi Sorry Tantangannya kan Pasti anak-anak muda Kalau Sekarang ini kan Anak-anak muda Agak Antipati dengan Politiknya Ya itu Sepakat Jadi kayak Eh sudah lah Dorang-dorang lagi yang duduk Terus Kalau misalnya Dorang lebih berpikir Kalau ada uangnya Kita pilih Nah itu tantangan-tantangan Seperti itu Bagaimana Mas Penjenengan Moga Pakai Pokan ini Jadi begini Pak Harus agak tegap Berarti duduknya Soalnya Bukan millennial kan Sebenarnya sih hari ini Ya Sama Seperti yang di Kasih tau sama Pak Arief Oh iya Memang itu sih Maksudnya mungkin Anak-anak muda Masih banyak Yang Artinya Apati Selain Cuman saya hari ini Saya hadapi Karena Keresahan yang mereka Alami Saya juga alami Gitu Cuman mungkin Sekarang ini Berbeda Saya masuk dalam Rana politiknya Teman-teman masih di luar Ibaratnya kayak gini Ada orang di luar pagar Saya dalam pagar Ada orang dalam rumah Nah saya mau masuk dalam rumah itu Supaya apa informasi yang dalam rumah itu Kita bisa infokan ke luar Sekarang cuman intip-intip di jendela Gitu Berat sekali juga sih Karena butuh waktu lama Untuk diskusi panjang Sama mereka Terus bagaimana Kiat-kiatnya Supaya Orang itu Lebih peduli lagi Terhadap politik Saya rasa sih Kita harus Infokan saja sih Secara apa adanya Yang terjadi di dalam Karena Ini sekarang Jaman digital juga kan Kita tau tau Gimana politik itu Ya kembali lagi Transparan aja Gitu Dan Saya rasa sih Mungkin mereka tidak suka Dengan cara yang terlalu Kasar sih Banyak pendekatannya Yang harus Sof lah Misalnya diajak nongkrong Diskusi-diskusi Dibanding Pendekatan-pendekatan Yang langsung Eh nanti kau anu ya Gitu ya Soalnya kalau misalnya Di generasi pun itu ya Ini juga kerasahan Coba jangan bicara Generasi-generasi kita Oh iya Sendiri Kalau orang-orang begitu terus Misalnya di kalangan 2000-an Iya kak Dia mau Dia mau pamit nanti Ini beda Baru ini saya Di channel saya sendiri Biasanya kalau saya Saya singkat-singkat Meroasting owner Biasanya Kerasahan di Angkatanku kak Kita tuh kan Tidak mau membahas Mengenai politik yang pertama Terus juga Siapapun yang naik Pasti bakal sama aja Kayak Aduh paling juga nanti Beliau Paling tidak akan ada Perubahan Betul Terus juga Biasanya Orang-orang ini Yang mau calek Misalnya Itu tuh lebih Berfokus kepada Orang-orang yang memang Suara itu dibutuhkan Padahal Suara yang dibutuhkan Sekarang tuh justru Anak-anak muda Betul Karena kalau menurut Data di KPU sendiri Pemilihnya itu Untuk pemilih muda Pemilih pemula Kita bilangnya Pemilih pemula itu Di 52% 50% Anak-anak muda Sampai angkanya Dia tahu Ada 200 sekian Mau dibuka Saya percaya Saya juga Gitu kak Makanya Gimana secara kakak Untuk merangkul Angkatan Angkatan Generasi-generasi muda Kayak gitu Kalau Sekarang ini Saya kan sudah Jalan berapa bulan ya Kayaknya 11 bulan deh Jalan Memang pernah Kepenekatan sama Anak muda dengan Umur-umur yang Lebih tua Memang sangat berbeda Dan juga Aku tahu lagi bilang Jangan lihat Jangan lihat Kesebelah dong Tolong Kembalikan channel ini Saya merasa Didiskriminasi Tapi anak-anak muda itu Mbak Beda-beda juga Gitu kan Ada yang mungkin Anak muda dari Komunitas mana Gitu kan Misal Mereka kak Olahraga kak Atau yang mana Jadi Saya pernah ketemu Dengan anak muda Di Mahasiswa Kayaknya mereka Mahasiswa Dorang Mintanya itu Komitmen Komitmen Artinya yang langsung Terus terang Yang transparan Supaya Ada pegangan Nah Memang cara-cara Seperti itu Yang Dilakukan Sama Anak muda Karena Ada komitmen Yang mau dibangun Dan mereka Membawa Keresahannya Masing-masing Misal mereka Fokus Dalam hal pendidikan Pasti mereka Membawa Keresahan itu Jadi Tidak semua Pasti anak muda Itu mempunyai Keresahan yang sama Tergantung Kita datang Misalnya kita ketemu Sama anak muda Yang fokus pendidikan Pasti Pembahasannya Kesitu Pasti Jadi kita harus Sesuai dengan Apa maunya Anak muda itu Kalau kita dekat dengan Anak muda yang suka pendidikan Kita bicara Soal pendidikan Apalagi sekarang kan Anak muda banyak yang Buka usaha-usaha Jadi Pasti Keresahannya juga Pasti Di bidangnya Tidak semua Pasti sama Tapi kalau untuk Kesimpulannya Saya pun Sekarang ini Rasa Kita itu butuh Yang transparan Dan yang Kalau bisa Cara-cara yang Tidak seperti Orang-orang terdahulu Cara-cara pendekatan Sepakat tadi Sama yang Kalau bilang Kalau anak-anak muda Sekarang itu Butuh komitmen Iya komitmen Dan kayak Kalau misalnya Tidak ada yang dijual Mereka gak akan Bisa percaya Atau at least At least Setidaknya Setidaknya itu kayak Apa sih yang mau dikasih Iya karena Karena memang Itu yang saya dapat Sampai hari ini pun Kalau saya pendekatan Sama yang muda Harus membutuhkan Waktu yang sampai 3-4 jam Diskusi Karena Pertanyaan itu Sangat banyak Yang harus kita jawab Kritis sekali ya Kak ya Sangat Dan saya harus siap Karena kalau mental Tidak kuat Ya sudah Pasti langsung stop Jalan Asti Karena masih Muda kan Sesama muda Pasti juga Ya Egonya sama Gitu kan Kalau bicara sama yang beliau kan Pasti agak beda ya Beliau ini masih muda loh Betul Saya juga milenier loh Milenier itu Tahun berapa kan Iya mbak Berapa ya Setelah setelah dulu Ya setelah aku 30 ke atas Masih bisa dikatakan milenier Kalau kita tuh Bilangnya zilenial Tapi kalau Kalau Pak Arief Dia milenier sih Dia milenial Tidak soalnya kalau Saya kan punya keresahan juga Boleh Apa itu Pak? Boleh Jadi kalau Salah satu cara Mendekati anak-anak muda Itu juga menurut saya juga Mereka kan harus cari Calon-calon Anggota legislatif Yang bisa duduk setara Dengan mereka Cocok saya sepakat Dengan KOKI tadi Tadi Saya tidak konsisten Awas Kanda Bagaimana tadi Kanda? Saya sepakat dengan Jenengan Bicara soal Tidak dilakukan lagi Pendekatan-pendekatan Seperti orang-orang terdahulu Kalau dulu kan Pertemuan-pertemuan Antara calik dan masyarakat itu Pakai tenda Terus caliknya di panggung Terhitung sakral gitu ya Terhitung sakral Terhitung formal Terus dia di panggung Kita di bawah Seolah-olah tidak sama rata Duduknya Itu saya sepakat Karena Saya pernah Mau buat Pertemuan Saya lupa cerita lagi Oh Soalnya stop Soalnya stop Soalnya stop Poinnya kan Soalnya dapet juga Jadi sebenarnya Saya pernah alami itu Jadi saya punya Atasan ini Anggota dewan Saya mau coba Untuk pendekatan Sama teman-teman saya Nah tapi saya request memang Jangan pakai tenda Jangan pakai ini Karena Ya pendekatannya mereka itu Bukan di tempat-tempat Seperti itu Gitu kan Walaupun misal kita iming-iming mereka Dapat ini Dapat ini Saya rasa tidak bisa Gitu Jadi Kita harus mengikuti Keinginan mereka Jadi Saya buat lah di tempat Nongkrong Bahkan Dua kali lagi saya buat Beban juga Beban juga Karena Ya kembali lagi Kayak tadi anak muda Seperti Dibilang Kak Arief Masih apati Sama politik Tapi Saya percaya diri Percaya dirinya itu apa Kalau kita mengikuti Keinginan mereka Walaupun ya Kita ini Apa ya Namanya Kalau jadi Wakil rakyat Ya kita harus Memang mengikuti Keinginan mereka Sama kayak Lagunya Iwan Fals Berarti Kak Apa tuh Wakil rakyat Seharusnya Itu tidak Kopi Kopi Ini doang Terus Bagaimana caranya Kakak Oki Anak-anak muda Supaya bisa Ini apa Supaya lebih peduli lagi Terhadap politikan Ini penting Soalnya Pemilih anak muda 52% Tadi katanya Mbak Rokwa Rokya 52% Pemilih pemula Atau pemilih Anak muda Pemilih pemula Pemula Makanya mereka harus Diakinkan bahwa Politik ini Kita perlu Terlibat langsung Di dalam Pesta demokrasi Itu bagaimana caranya Kakak Oki sendiri Kalau hari ini Saya Pakai setau ini Sama Dorang Jangan gue leput Karena Ini penentuan kita Di lima tahun ke depan Karena yang saya percaya Kita hari ini Memang muda Di kemudian hari Kita akan berhubungan Dengan ini Jadi mulai dari sekarang Kita harus kepo Sama politik Setidaknya Kita ini Apa ya Kalau saya ya Bagaimana yang Apatis-apatis Dengan politik itu Kita kurangi Karena Saya sendiri pun Mengalami Kalau dulu Tidak terlalu suka Tapi lama-kelamaan Setelah saya Cari tahu Kepo gitu lah Ternyata ini Politik Asik juga Yang penting kita Tidak terlalu Terlalu Kasar Jadi butuh itu Butuh pendekatan yang Sharing-sharing Versuasif Karena saya sering ditanya Kenapa terjun ke politik Terus di politik itu Seperti Ini-ini kah Kan pertanyaan Pertanyaan-pertanyaan mereka itu Banyak Gitu Dan Bisa jadi dapat informasi yang Simpang siur Ini betul gak ya Nah saya di dalam Saya infokan secara Apa yang saya lihat Bahwa politik itu Justru Kalau kita di jalur yang benar Ya kita itu Bisa membantu Banyak orang Gitu Kenapa terjun ke politik Kenapa gak terjun bebas Kalau terjun bebas kan Karena sesungguhnya Politik itu suci Dan kesuciannya itu Ditandai dengan Pembuktian janji Harusnya begitu kan Iya Gitu Saya hari ini Banyak dengar-dengar Sama Tung ini Jadak-jadung Jadi Saya hari ini Dengar-dengar Biasa kayak di Youtube Di Tiktok Kata-kata dari Politik-politik senior Kalau kita mau bantu Banyak orang Masuk di politik Tapi Walaupun kita tidak masuk politik Kan bisa juga bantu orang Tapi terbatas Gitu Nah Saya pikir juga Benar-benar gak ya Karena Saya lihat langsung Bagaimana Apa Kita Di politik Melakukan Bantuan-bantuan Sama masyarakat Itu memang Sentuhannya Luas Gitu Itu baru Bantuannya Bosnya Sebagai anggota DPR Kalau dia bikin Bantuan sendiri Kasih bantuan sendiri Jadi mungkin Itu maksudnya Jenengan tadi Ini orang Jawa Kalau dulu Dia membantu Melalui bosnya Dia mau membantu Sendiri Melalui Saya sepakat dengan Itu Karena Saya mempunyai Keresahan sendiri Yang ingin saya Cari solusinya Cari solusinya sendiri Karena saya yakin Semua orang punya Keresahan Masing-masing Tidak akan sama Walaupun Bicara misal Ini kita Sama anak muda Tapi saya rasa Pasti beda Masing-masing membawa Keresahannya sendiri Dan bisa percaya Betul Poinnya Hanya anak muda Yang mengerti anak muda Emang orang tua Enggerti anak muda Mengerti anak muda Dan paham orang tua Gitu Itu kira-kira Masuk ya Betul Jenengan Itu kan kita membahas Politik-politik Mulu Boleh ngasih Aku bertanya Kepada kakak Dan juga bapak Loh Aku jadi ditanyain sih Tidak apa-apa dong Terseran iyalah Terseran iyalah Walaupun bapak yang punya Maaf Dari tadi itu Kita membahas politik Dan Kerasahan lainnya Dari Generasiku Itu bilang Politik sekarang itu Gak sehat Ada yang beberapa Bila seperti itu Stigma-stigma Kaya Poli itu sekarang gak sehat Makanya kita gak usah Bahas-bahas politik Begitu Sebenernya Kalau dari kacamatanya Kak Oke sendiri Walaupun lagi gak pake kacamata Politik itu Sekarang itu Gimana tadi Oh iya Sekarang Tolong Sekarang Gimana tanya Kalau akhirnya politik saat ini Seperti apa sih Hari ini Saya rasa politik hari ini Asik loh Oke Karena siapa sangka Ini Ini kayaknya mau promosi Oh boleh ya Siapa sangka Seorang anak muda Dia bisa jadi cawapres Oke Dan bisa berdampingan Dengan sosok yang Sangat senior Gitu Saya rasa si politik hari ini Lebih asik Karena banyak jogetnya ya Wah Oh banyak jedak-jeduk Ya sesuai zaman juga kan Kan jedak-jeduk lagi Viral-viral juga kan Ya gitu Jadi kalau saya sih Hari ini pun bukan karena juga di politik Asik memang Karena mencari tahu Soal Tentang-tentang politik itu Seru bagi saya Bahkan Saya biasa kasih tahu teman-teman Coba latih saja dulu Ini pasti asik gitu ya Tidak seperti yang kalian bayangkan Dengan cara-cara sharing Atau ajak langsung Gini loh Kalau ketemu Saya kemarin ajak teman Dia bilang gini kan Eh Kita mau bertemu ada masyarakat Kau mau ikut gak Gitu Bapak Semua boleh lihat saja Gitu Supaya dia bisa lihat langsung Oh Ternyata Tidak mudah loh Menjadi wakil rakyat Dengan banyaknya Pertanyaan Pada masyarakat Gitu Berarti memang sekarang Politik saat ini tuh asik Asik sih Asik banget loh memiru saya Apa sih sebutan sahabat-sahabat Kebetulan belum ada Silahkan ciptakan Coba ciptakan Mungkin yang terlalu pedis itu Ya itu Kayak kita lihat mungkin Debat-debat Di TV Tuh Ya Dan saya rasa sih Selesai debat juga kan Pasti Berbaikan ulang juga Ya Nah kita yang Saya yang di dalam Ya tahu Ternyata memang tidak Seana juga Tidak serumit Menang Memang politik tuh asik Kalau menurut kacamata Bapak yang memang Kacamata Ini memang saya Harusnya tadi google sih Karena saya Agak khawatir Saya akan ditanyakan ini Tapi saya Menurut saya juga Apa yang disampaikan Ke Mbak Mas Oki Tadi tuh Setuju sih Asik meskipun Ada beberapa dinamika Kan Debat-debat Lalu kemudian Ada orang Saling sindir Lalu kemudian Ada yang maki-maki Di media sosial Tapi kan Segala Nasib kita Kan ditentukan oleh politik Jadi tidak boleh kita Tidak berpolitik Menurut saya Dan hadirnya juga Aduh Jadi promosi juga nih Hadirnya Sarabat channel ini juga Salah satu upaya kita Untuk bikin politik Jadi lebih asik Begitu sih menurut saya Sarabat channel Sarabat dulu dong Asik Jadi begitu sih Emang asik juga ya Jadi kayak semua tuh Apa sih Emang Enak membahas politik Jadi Jadi gini mbak Selama saya Di Politik Segala urusan kita Itu di Atur oleh politik Artinya Kehidupan kita ini Berpolitik Dari sebut Jangan dipolitisasi Betul Ya meskipun Nasib-nasib kita Ditentukan oleh Situasi politik Yang akan datang Mantap sekali Dan Dan Kita juga pun Tidak bisa lari dari itu Gitu Tidak bisa Saya percaya Hari ini Misal Kita masih muda Nanti di umur Umur-umur mungkin 30, 40, 50 Pasti kita bergelut di dunia itu Pasti Sudah sebut 30 lagi Oh Salah ya Ya gitu Menurut saya Karena Ya itu Ikut-ikut amat dewan Ketemu sama masyarakat Ada orang curat-curat Dulu saya Gini-gini Gini-gini Bahkan ada yang Dulu kritik-kritik Pemerintah Jadi anggota dewan Ya Gitu Oh iya Betul Banyak Jadi awalnya itu Pasti Membang Apa dari keresahan Sehingga Kacamatanya Dari sudut pandangnya Ya Berubah Ini hanya soal pandangan Saja mbak Mbak Lihat dari mana Nah saya yang sudah Di dalam Mau memperlihatkan Kau lihat dari pandangan Sini Walaupun ya Mungkin Tidak 100% lah Bahwa semua orang Suka politik Mungkin Orang yang suka politik Pernah kecewa Gitu kan Terus mungkin Dari Dari dulu Dia dengar yang Tidak baik-baik Sehingga Tidak kecewa di orang Tapi dengar yang Tidak baik Sehingga Malas Jadi ada Trauma tersendiri Pasti Masyarakat-masyarakat Yang kemarin Sudah memilih Dan Penduli terhadap politik Lalu kemudian Melihat Wakil-wakil Rakyat yang jadi Dan tidak membawa Perubahan sama sekali Itu membuat Mereka itu Memakai istilah MPWP sekarang Apa tuh Nomor piro Nomor piro Wani piro Hei Saya pernah mbak Ada teman Sangat apatis Dengan politik Jadi saya ini Mau pendekatan Saya bangun dulu Sharing-sharing Sama dia Dua tahun lah Dua tahun Sharing Karena Saya sudah masuk ke dalam Kalau saya sudah menyerai Dua tahun Sampai bertahun-tahun Dua tahun Jadi Dengan Pertanyaan-pertanyaan itu Saya harus jawab Jadi saya langsung bilang Bagaimana cara ini Supaya kau bisa berubah Berubah pandanganmu Dia bilang gini kan Saya ini Belum pernah dapet bantuan Dari Siapapun Dan saya tidak mau minta Dan saya tidak mau urus Berarti maunya duduk aja kan Yang penting dapat Nah Saya mau buktikan Kenapa kau ditembak Kepala lagi Cuma duduk-duduk Dari usaha Masa ini dua tahun ini ya Iya Jadi saya buktikan Dengan cara apa Oh Saya harus buktikan Yang menjadi keresahannya Bahwa Bantuan itu Benar gak Gitu Dan sesuai gak Saya urus itu Satu tahun dia punya Sampai dapat Dan hari ini Saya bisa petik Hasil dari tiga tahun itu Pendekatan dengan dia Walaupun Kita kan tidak tahu Di bilik nanti Dia pilih siapa Yang penting Niat kita mau membantu Keresahannya itu Setidaknya dia sudah mulai Kepo terhadap politik Dia mulai kepo Karena Ya kayak Misal kayak Misal kayak Saya hari ini Calek tol Jadi Bagaimana caranya masyarakat Dia kepo dulu Dia Dia kenal Kenal saya Dia kenal Misal politik Dan itu pasti Ketika kenal calek Dia pasti akan Cari tahu soal politik Gitu Kalau kita Dia bikin dia kepo Ya dia akan kepo Yang lain Mungkin BTS Makanya Anway apa Penting juga Calek-calek ini Sebelum dia terjun Menjadi calek Dia sudah harus ada ini Ada survei dulu Ada survei Lalu kemudian Ada yang sudah dia bikin Ada apa namanya Investasi sosial Yang dia bikin kan Makanya Kalau saya hari ini Kerja kan sudah Empat tahun Ada beberapa orang Yang saya bantu Yang jalurnya Melewati dari Anggota Dewan kan Tapi Mereka bermohon Kayak orang ini Harus saya bantu Tapi saya harus bermohon kan Makanya Kalau saya hari itu Juga anggota Dewan Tanpa harus bermohon pun Mereka mungkin bisa dapat Gitu Itu yang dia mau Sebenarnya Ini saya besok Mau calek deh Oh iya Boleh boleh Dengan Kita aja mbak Kita saja Oh iya betul Sama diri Sama diri Dibanggi ke pulauan Bagus Jadi kau harus Memberikan ini Mas Oki Menurut saya Kau harus ada Investasi sosial Kau sudah ada Investasi sosial Sebelum kau maju Calek Jangan ujuk-ujuk Calek Kan harusnya Politik itu kan Bukan Ini Bukan Bukti yang jadi cerita Tapi cerita yang jadi bukti Kalau investasi sosial Ada Cuman karena hari ini Saya masih staff Pasti itu tidak nampak Kalau Karena begini Iya Karena kalau Sudah menjadi Anggota Dewan Ya pasti kan Terpromosi dengan Sendirinya kan Siapa yang memberi Padahal Masyarakat tidak tahu Siapa yang menjadi jembatan Bantuan itu turun Gitu Tapi Tapi kan Ya Tergantung orang kan Menilai kita seperti apa Gitu lah Ada yang pro Ada yang kok Sekarang itu kan Generasi muda itu Selain Tadi kalau kata bapak Kakak Bapak lagi Kakak Memang dia coca dipanggil bapak sih Dari kak Arief kan tadi bilangnya Secara persuasif Tapi belum menjurus nih Persuasifnya apakah kita secara langsung Atau dengan bermedia Sosial Karena kan sekarang kita sangat melek Media sosial kan Apalagi Anak-anak tuh sekarang Anak-anak nih Tua banget Misalnya anak-anak sekarang tuh Apa-apa pakenya Gawai Pake ponsel gitu kan Gawai apa? Gawai apa? Gawai apa nih Bagai pake bahasa Lu Gawai apaan sih? Gawai lo hape Bray Eh iya ponsel Sori nih gue baru tau nih Ya gak apa bang Kita mah santanya Kita masih tau gitu ya kan Soalnya Soalnya Gue gak tau gawai Soalnya sering turun sama masyarakat Aduh Jiduk-jiduk tolong Gitu Kakak ada gak sih Aksi-aksi yang mulai dari sosial media Membranding Ya Menurut saya Hari ini Saya rasa Satu-satunya Calon Anggota Dewan Yang Menggunakan Media sosial Karena Maksudnya Menggunakan itu Dengan followers yang ada Semua orang itu Harus Saya bangun Komunikasi Jadi di Di instagram saya itu Followers itu ada seribu lebih Semua Followers itu Saya hubungi Wah Capek Tidak pake admin Tapi saya suka Karena kalo saya tidak suka Ya sudah Ngapain Tujuannya itu ya Membangun komunikasi Dan mencari tau Mereka ini sebenarnya Tertarik Politik atau tidak Dan Penilaiannya terhadap Saya Itu positif Atau tidak Dan itu kita bisa tau Dan langsung berinteraksi Langsung Karena keresahan Yang sering juga Saya dapat Biasanya yang datang Dari masyarakat Tim-tim sukses Bukan langsung calonnya Sehingga pendekatannya itu Terhalangi Gitu Karena saya sering dapat Kayak misal Baru ini saya dapat Calonnya langsung Yang datang Langsung interaksi Biasanya Biasanya dengan tim-tim nih ya Naik dengan mobil Dengan Apa Sepuluh orang Lima orang Saya hari ini Sendiri jalan Mau ditemenin kak Boleh sih Boleh sih Boleh bertiga Pegi Dero Kenapa Dero Atau segitiga ya Bukan lingkaran Bapak acel Jadi salah satunya Mungkin dengan Berkomunikasi dengan followers Saya hubungi semua Followers followers Atau following following Maksudnya kan beda itu Maksudnya yang gue follow Dengan yang follow kamu Iya juga sih Kayaknya following deh Following Oh yang mau ikuti Yang saya ikuti Berarti dia Tapi kalau saya lihat juga dia Misal Misal Dia bukan orang palu Misal dia artis Atau apa Mungkin lah Saya hubungi Jadi ini apa Pilih-pilih kasih dalam Berkomunikasi dengan orang Kan kalau lihat orang palu Kan orang palu kan Mungkin kan orang di Luar palu kan Tiba-tiba band gigi kan Dicehat nih sih Kan tidak Bahkan sampai hari ini Pendekatannya pun Misal kayak gini kan Aduh saya tidak bisa Pilih kau Ki Karena saya bukan Didapilmu Saya bilang Ah bisa kok Kan kita di palu Semua terhubung Kan kau pasti punya Kenalan Gitu Jadi dia bisa Jadi dibebankan lagi Ke temannya Maksudnya Kau kasih tau lah Temanmu Pilih saya Baru temannya Nanti bilang juga Eh kasih tau ke temanmu Harus Karena gini Kalau kita malu meminta Kita tidak dapat Oh iya Sama kayak jual produk Kalau kau malu menjual Bagaimana barangmu Mau dibeli Oh iya Dia bikin kayak Broadcast-broadcast Begitu Mbak Rika Jadi kayak Kalau pernah Tidak dapat Broadcast-broadcast Mobil Daihatsu Kayak begitu Iya kan Beli disini Beli disini Dia kayak begitu Siapa tau Ada 1-2 yang kecantol Dan ingin cari tau Siapa tau 1-2 ada Yang 1-2 doang Banyak Iya maksudnya 1-2 juta 1-2 juta Tapi beda tipis sih Kalau Itu kan Cara-cara mungkin Kayak marketing-marketing Produk kan Biasanya saya gini Saya buat template Tinggal saya ganti nama aja Oke Ganti Walaupun capek Gitu kan Misalnya mau chat Mas Jenengan Tinggal ganti nama Baru cek lagi deh Yang lain-lain Gitu kan Karena lebih dekat Mungkin dipanggil namanya Dibanding langsung Semua copy paste Semua kirim Halo kak Misalnya gitu kan Misalnya nama instagramnya RRK Gitu Kau harus jawab Assalamualaikum Baru cek lagi Gitu Kan tidak semua Nama instagramnya Adalah nama asli Iya kan Iya juga sih That's why pentingnya literasi Iya juga sih Ini tau saya tau dulu Nama instagramnya Iya juga sih Sebelumnya kau harus Jari tau dulu Apa itu artinya gawai tadi Iya ya Hatinya tau Tapi semua followingku Semua saya tak kenal Pasti Semua saya kenal Oh iya Misalnya Oh dia ini bukan nama aslinya Instagram Tau saya Karena Semua orang yang di following itu Pasti bagus kenal Iya soalnya kan Biasa ada nama Nama instagramnya Rian Dipanggil Pocong Gua bilang Hai Rian Padahal dia penamai Panggilannya Pocong Ada misalnya namanya Wawan Padahal namanya Ole Iya kan Agak jauh Biasa Iya Tapi ada itu Mbak Riko Ada Betul ada Mbak Riko Mbak Riko Masya Allah Tapi kita balik lagi nih kak Ke Apa namanya Ke bahasa politik tadi ya Nah Sekarang tuh kan banyak sekali caleg-caleg Banyak sekali mbak Ya betul Betul Permintaan tinggi Banyak sekali caleg Yang mencalonkan Memang juga caleg Banyak sekali yang mencalonkan Tapi Banyak Apa namanya Kriterianya tuh beda-beda Kan misalnya ada ya Mbak Caleg Memang latar belakangnya Sebagai Dia tuh orangnya dulu Sebagai apa-apa Punya nama lah Ada yang misalnya Dia bukan seorang yang dari sana Let's say Saya sebagai orang biasa Iya Atau mungkin saya influencer Mungkin ya Jangan langsung dibully tolong Saya influencer Terus tiba-tiba mencalonkan Hicale Kan itu agak tanda tanya kan Kayak kakak juga Misalnya dari anak band Walaupun bekerja di bagian pemerintahan Tiba-tiba jadi caleg Sebenernya untuk menjadi seorang Calon lagi selatih Kriteria yang dibutuhkan tuh apa Dan Sesuai gak sih sama orang-orang yang Eh sesuai gak sih sama yang diharapin orang-orang Oh gitu ya Kalau Jadi kriterianya dulu deh Kriterianya Kriterianya ya Pertama sih Dia harus Paham politik Pertama Ya kedua Dia harus Sering berinteraksi sama Orang Berarti masyarakat Ketiga ya itu Dia tidak Malu untuk Apa Membantu Banyak orang Karena kalau misalnya Tidak paham politik Tiba-tiba mau masuk Ya pasti Kaget kan Karena ada ilmunya juga Ilmu politik juga Itu berarti kalau kriteria Seorang caleg gitu ya Itu pendapat saya Ya Karena kalau misalnya Memang dari latar belakang Misalnya dari anak Benny Tiba-tiba ke politik Semua kan gak ada yang salah Iya Gak ada peraturan Misalnya dari partai politik Caleg itu harus ini Iya misalnya partai politik Tidak boleh Orang latar belakang dari ini Gitu kan Begitu juga kan Kalau di musik Gak ada juga kan Peraturan yang wajib sekali Gitu Jadi Kalau saya sih kembali lagi Kayak tadi alasannya Karena covid Karena covid ya Dunia band sudah Tidak ada waktu hari itu Ya bergulau di politik Akhirnya keseharian itu terus Cuma kayak Misal Kita fokus di bidang Pendidikan Ya pasti kita akan terus Ke itu Karena sudah didasari Mencintai itu Barang Itu kalau dari kriteria Kok bapak udah Senyum-senyum Bapak mau ditanyain Benar Kriteria kan caleg Kalau dari kacamata Bapak lagi Kriteria caleg Seperti apa sih Yang diharapkan Sama masyarakat Yang paling pertama adalah Dia itu harus Paham politik Saya kasih kertas Setidaknya Dia harus punya histori Bahwa dia memang Pernah melakukan apa Untuk masyarakat Menurut saya Jangan ujuk-ujuk Tiba-tiba Langsung jadi caleg Terus dia harus Paham juga Tupuksinya Sebagai Anggota DPR Nanti takutnya Begitu dia Mengkampanyikan diri Saya akan membangun Masjid Saya akan membangun ini Dan sebenarnya Itu di luar dari Tupuksinya Anggota DPR Itu yang saya khawatirkan Terus juga dia harus Paham Peraturan-peraturan Pasang alat peraga Ini kadang-kadang juga Ini para caleg ini Tidak paham Aturan-aturannya Karena kan Harusnya itu Tidak boleh pasang Di tiang listrik Tidak boleh pasang Di pohon Tapi saya lihat Masih banyak Yang pasang di pohon Pasang di tiang listrik Nah ini kan Berarti minimnya Literasi caleg Jadi harusnya Caleg juga harus Lebih memperbanyak Dan memperkaya Literasinya itu tadi Supaya masyarakat Ditawarkan adalah Pilihan-pilihan Yang berkualitas Saya hanya khawatir Ini pengalaman Beberapa caleg Yang kita Apa namanya Yang kita podcast Terus kemudian Tidak sesuai Ekspektasi kita Terhadap Apa yang dijawab Kita berekspektasi tinggi Ternyata calegnya Cuma sampai disini Kemampuannya Itu yang saya khawatirkan Dia bicara soal Dia akan membangun ini Membangun ini Sedangkan Tupuk si anggota DPR Sorry kritis Kalau salah Setahu saya Cuma tiga Dia itu Pengawasan Terus dia Fungsi budgeting Mengatur anggaran Terus yang kedua itu Yang ketiga itu Kalau dia DPR kota Dia perda Kalau dia DPR Dia membentuk undang-undang Nah itu Kadang caleg Belum paham Hanya karena dia baca Saya ingin membantu Masyarakat Dan tidak ada spesifiknya Jadi kalau Saya setuju dengan Oki tadi Panjang saya Daripada Oki Sorry nih Saya setuju dengan Oki tadi Harusnya dia berawal dari keresahan Misalnya Oki Oh kayaknya masih kurang Masih minim Fasilitas olahraga Nanti akan saya perjuangkan Di DPR Bagaimana supaya dianggarkan Ini barang Saya akan panggil Dinas pemuda olahraga Lalu menyampaikan Aspirasi masyarakat Itu yang harus Disampaikan Yuk pilih Bapak Ari Nomor Berarti Dari sisi masyarakatnya Dan juga calegnya Seperti itu Masyarakat lagi Iya sih Masyarakat Tapi memang Tapi memang Gitu sih Mbak Karena Jangan nanti Kita berpikir Mau jadi anggota dewan Kita bisa membantu Sekalanya Padahal Fungsinya Sudah Hanya ada tiga Begitu toh Jadi Jangan sampai Tidak paham itu Ketumur sama masyarakat Berjanji Gitu Padahal sebenarnya Bukan fungsinya Walaupun ya Kalau kita Sebagai anggota dewan Tiga tadi itu Kita kan Bermitra Sama eksekutif Itu kan Kita bisa Kita wakil rakyat Kita bisa infokan Eh ini loh Warga ini Minta-minta ini loh Gitu Seharusnya kalian bantu Nah kita yang mengawasi Mengenggarkan Membutuh perda Yang mana bisa Pro sama rakyat Berarti emang Jangan cuma jual Janji doang ya Iya Ini juga kesalahan Masyarakat Biasanya masyarakat Suka dijanji Iya Jadi memang Harusnya Memang betul-betul Masyarakat juga Selain caleg Memperbaiki kualitas dirinya Masyarakat juga Harus cari tahu Tugas dan fungsinya Anggota DPR Jangan sampai Dikasih tahu begini Percaya-percaya aja Apalagi sudah 50 menit Kita proses ini Jadi Tapi betul sih Masyarakat harus Diedukasi juga Ya Kayak tadi itu Banyaknya pertanyaan Banyaknya keresahan Dan mungkin Tidak kepo politik Ya Kita harus infokan Yang sudah tahu Bahwa di politik itu Tidak seperti yang Kamu bayangkan Saya kasih tahu Teman-teman Saya bilang Tidak apa-apa dekat Dengan sosok Pejabat Ataupun orang partai Karena mereka Tidak mengajak kita Juga masuk partai Mereka cuman ingin Bagaimana Mereka sosialisasikan Di politik itu Begini Supaya orang Jadi tertarik Sama politik Gitu Kalau dia sudah tertarik Tanpa harus dia Masuk partai Justru itu Poinnya sebenarnya Kalau orang sudah Masuk partai Ya pertanyakan lagi Mungkin ada kepentingan Mau apa Gitu Ini pesan juga Ini gerasan soalnya Jadi untuk teman-teman Yang baca Apalagi hanya Dapil kota Tidak usah terlalu eksklusif Biasanya itu kan Dengan mobil Terus Sorry Dari yang atas Untung saya naik motor Apalagi Apalagi Masih dapil kota Coba lah Bermasyarakat Jangan juga langsung Kasih keluar mobil Yang mahal Terus ketemu Dalam masyarakat Sudahlah Tidak usah terlalu Harus di Apa namanya Harus dihormati Coba duduk sama rata Dengan masyarakat Tidak usah terlalu Nih Iya kan Itu membangun diri Lebih sederhana lah Baca yang naik motor Bagus ya Bagus Artinya sudah Menunjukkan bahwa Dia sama rata Dengan masyarakat Tapi kalau motornya Ducati Agak takut juga Iya Betul Tapi ada loh Banyak sekali cerita Sudah 60 menit Ada loh Calik naik Itu Motor yang tadi Iya makanya Intinya jadi Kayak misalnya Misalnya kan Jadi intinya Kalau misalnya jadi masyarakat Juga harus pintar Memilih pastinya Betul Terus juga harus Perbanyak lagi literasinya Biar gak salah pilih Harus Harus Karena jangan cuma Mentang-mentang Eh pilih dia Karena itu Nanti dia bangun Jembatan disini Padahal 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 Jangan juga kita Sebagai masyarakat Makanya ini Hadirnya Sarawet Channel Menem-menem Bisa sedikit Mencerdaskan Teman-teman Jangan cuma sedikit Sedikit saja Karena kalau terlalu banyak Bebannya banyak juga Jadi Kita hanya Menjangkau Orang-orang sedikit Tapi yang lain Bisa bertanggung jawab juga Soalnya kalau misalnya Mau mengharapkan Sama orang yang berjanji Nanti mau dibangun ini Bangun ini Bangun ini Kayaknya langsung ke arsitektur Saja ya Iya betul Hubungi papanya Rika Gue langsung ke Konsultan pembangunan ya Konsultan pembangunan Daripada harus menunggu Cale berjanji-janji Betul Lagi bangun sendiri Betul Dan terakhir ya Terakhir Ini klausing statement Misalnya ala-ala podcast Kan disukai gitu ya Oh ini harus ada Jadar-jaduk gitu Klausing statement Jadi Kali-kali-kali Dipatahkan Oke Klausing statement Dari kakak Oki Kakamundi ya Dia sebut lagi Harapannya nih Untuk generasi muda Apalagi kita sudah dekat-dekat Dengan pesta Ini ya Betul Pesta ini Pesta Dan juga sudah dekat Dengan hari Valentine Tanggal 14 Februari Tapi hari kasih sayang Dan juga hari kasih suara Ada pesan gak Untuk teman-teman Di luar sana Sebelum kita Di luar mana Luar ini Luar pagarnya Sarawin Di luar nur Gak habis pikir Ya karena ini Sekarang lagi Suasana Politik Jadi Pinter-pinter lah Memilih Calon Rakyat Jangan mudah Terpengaruh Dengan Janji Gitu Karena Kita punya Waktu Sama mereka itu Ya 5 tahun Itu aja sih pesannya Kalau pesan caleg Kalau pesan masyarakat Masyarakat yang luar biasa Ini kayaknya Masyarakat eksklusif Gitu lah Ya pesannya Untuk masyarakat Jangan lupa Pilih partai yang Boleh Boleh Ini kan channel Bapak Ini Intinya Pilih caleg Yang dekat dengan Kamorang Maksudnya Yang bisa Duduk setara Dengan Kamorang Ini yang merakyat lagi Merakyat Yang nanti Soalnya begini Kalau caleg Biasanya Kalau Kau ketemu caleg Lalu kau sudah begini Sudah Yang kau pilih itu Karena ternyata Kau tidak duduk Setara dengan dia Kalau kau dengan caleg Wah ini dan kau caleg Beli dulu rokok Itu baru Setara kita dengan caleg Karena mereka butuh suara Kita kan Kita juga butuh Mereka untuk Nguakil aspirasi kita Jadi Pilihlah caleg Yang setara dengan kalian Tepuk tangan dulu dong Pilih Mas Arif Ini kayak saling Saling mempromosikan ya Saya agak takut disini Saya agak takut disini Saya agak takut disini ya Saya agak takut disini ya Kalau saya mempromosikan bahaya kayaknya Nah Silahkan Nah api Nah jangan Jangan kamu cari saya Di digitit ya Ada saya Oh ada saya lihat Loh Mempinan Jangan pilih caleg yang Tukang video ya Oke deh terima kasih Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sarabah channel Apa tadi Empat Dulu dah Sarabah dulu dah Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati